Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast UM Pontianak bersama aku Balkis pastinya Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih teman-teman dari Dapur Alifa Salah satu pemenang dari Entrepreneurship Award nih di tahun 2024 Penasaran kan sama siapa kita ngobrol yuk kita kenalan Halo Halo kakak Halo dengan siapa ini? Saya Fati Alia Supandi bisa dipanggil Alia dari program studi bisnis digital Dari anak BD lagi nih Semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah semester lima Sudah lumayan matang ya Nah Alia ini berarti salah satu perwakilan dari Dapur Alifa ya Boleh dong diceritain dikit gimana sih asal mula Dapur Alifa ini bisa terbentuk? Jadi Dapur Alifa itu berdiri waktu pas saya semester satu kak Nah itu tuh awal mulanya buat ikut program mahasiswa Wira Usaha B2MW Nah itu kita disitu bertiga sama temen dua itu dari program studi bisnis digital juga Kita disitu ngajukan proposal catering mahasiswa Nah jadi buat paket sidang terus paket seminar dan lain-lain Alhamdulillah kami lulus disitu Tahun kemarin ya? Ya tahun kemarin Jadi kami lanjutkan sampai tahun ini Oke Oh itu berarti awalnya cuma karena ke lomba nih Ya betul Kalau dari BD sendiri tuh ada gak sih dosen yang kayak jadi mentor gitu sebelumnya? Ada Ibu Arninda Ibu Arninda yang jadi mentor kalian Nah setelah sukses nih mendapatkan juara ya Jadi apa ya Apa tuh namanya? Entrepreneurship Award Entrepreneurship Award Di juara tiga ya? Juara Pernah up satu Pernah up satu Nah gimana sih perasaan Alia nih sama temen-temen Itu kan si Indonesia ya? Si PTMA ya? Iya Rasanya sih alhamdulillah senang kak Karena kan ekspetasi kami tuh Targetnya tuh cuma dapat satu Oke Alhamdulillahnya waktu pas diumumkan kami dapat dua penghargaan Beber sosial media ya? Iya beber sosial media juga Oke Gimana Apa ya? Expect gak sih bisa sampai di tahap ini gitu? Gak expect kak Kenapa? Karena kan yang pertama tuh Itu tuh kami ngajukan proposal itu juga ada-adakan Oke Hamil satu sebelum penutupan Kami baru mempersiapkan proposalnya Nah terus kejar-kejaran lah Jadi yang penting proposalnya masuk ya Soal lulus apa enggaknya Nah itu urusan akhir lah Alhamdulillahnya Eh lolos pula sampai ke tahap final Alhamdulillah lolos juga sampai juara Langsung diundang kan Iya Aku lihat ada Instagram dari UM Pontina kan Iya betul Juga apa ya Mempromosikan kalian gitu Terus nih Apa sih yang membuat Kalian tuh tetap konsisten gitu Di bidang minum usaha gitu Kok masih mau sih ngurusin ini gitu Iya betul Karena yang pertama ini sesuai dengan passion kami kak Karena passion kami tuh kan di bisnis Oke Sama dia Terus saya juga Suka masak Jadi akhirnya tercetusah dapur Alifah Karena melihat potensinya besar sih Kalau di Pontianak nih kan Apalagi kalau di Pontianak nih Buat catering yang mahasiswa yang ciptain itu dikit ya kak ya Kurang banget Kayaknya kurang Jadi kalau misalnya mahasiswa yang pesan di kami itu insya Allah nanti dapat kurang gitu Ada diskon lah ya Iya ada diskonnya Nah Alifah itu apa sih artinya dari Alifah? Alifah itu singkatan kak Apa tuh? Alia, Eli, dan Syafa Jadi Ali itu nama saya Eli itu nama ibu Nama umi saya Oke Ya Syafa itu nama kakak saya Oh jadi kalian bertiga tuh awalnya Ya jadi awalnya itu Alifah itu sebenarnya kue kering kak Oh kue kering Nah kue kering Jadi tahun 2003 itu umi saya punya kue kering Kue kering namanya kue kering Alifah Kukis Nah jadi karena ibu saya itu udah fokus ngajar Sekarang di IKIP PGRI Oke Universitas PGRI Udah lama terbengkalai kan Jadi gak diurus Akhirnya saya Yang meneruskan Yang meneruskan Akhirnya buka catering Ya betul Jadi keren untuk tau dari usaha keluarga bisa dijadikan proposal kan Iya betul Keren sekali sih Terus ceritain dong tentang struggle dari dapur Alifah nih Ketika proses lomba tadi tuh Proses lomba Strugglenya itu yang pertama kita untuk menjaga kesulitan tim sih kak Itu sulit banget sih sebenarnya Menjaga kesulitan tim Terus yang pertama Terus yang kedua tuh Untuk terus percaya diri Waktu pas kami ke Universitas Momadia Jambi tuh Kami ngeliat para lawan kami tuh Wah ini udah Memang udah pada pengalaman semua kan Jadi akhirnya Dari dosen pembimbing kami Bu Arninda tuh kayak Pasti bisa 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 gitu Alhamdulillahnya Bisa beneran Apa sih yang diangkat dari Entrepreneurship Award ini Kalian lombain apa sih Jadi kalau misalnya Entrepreneurship Award itu Adalah kompetisi Perkuruan tinggi swastas Indonesia Jadi kompetisinya itu dibagi dua Ada rencana bisnis sama bisnis berjalan Nah kami termasuk ke bisnis berjalan Nah disitu Dari seribuan proposal itu Yang dipilih diundang ke Jambi itu hanya seratus Ya 50 rencana bisnis sama 50 bisnis berjalan Nah nanti sampai sana Yang rencana bisnis itu Mempresentasikan di depan juri Sedangkan kami ekspo Oh bukan ke stand gitu ya Ya kami pameran juga disana Sekaligus Mempresentasikan produk kami Oke Nah tadi ngomong soal diberangkatin nih Ini nih Apakah dapat bantuan dari kampus Atau dari yang di Jambi Atau gimana Kalau yang untuk berangkatnya ini Dapat bantuan dari kampus Oh super langsung kampus ya Iya support dari kampus Wow berarti langsung disupport Dana semuanya itu tercover Iya tercover semuanya Dari pengerapan Transport dan lain-lain Wow Jadi benar-benar kampus itu men-support Untuk mahasiswa yang berprekrasi kan Iya betul Pasti sih Nah ada gak sih perbedaan dari Kan sebelumnya udah pernah ikut lomba ya Yang PDMA P2MW P2MW Maaf Sama Ini interprinsip nih Apa sih bedanya dari dua ini Yang kamu rasakan Iya Kalau misalnya P2MW Itu kan kita setelah mengajukan proposal Proposal kita keterima Itu tuh kita mendapatkan dana Oke Jadi kemarin kan saya ngajukan itu 20 juta Yang ter-ACC itu 15 juta Nah dari 15 juta itu Untuk modal kami Menjalankan bisnis tersebut Jadi selama tiga bulan Udah di Kita melakukan pelaporan kan Setiap bulannya itu Bagaimana perkembangan usaha kami Terus Apa-apa aja yang dilakukan Dari dana tersebut Nah nanti setelah tiga bulan Ada penilaian akhir Nah penilaian akhirnya itu kami Mempresentasikan kepada juri Apa-apa aja yang udah dilakukan Nah nanti Yang Lolos Ini yang lolos Nanti Langsung lanjut ke Expo Namanya KMI Expo Ya kami kemarin Tahun kemarin juga Alhamdulillah lolos juga KMI Expo di Bali Wow ke Bali Iya kak Itu tahun 2023 ya Iya betul Boleh dong diceritain Apa aja sih kegetan Waktu di Bali Jadi waktu pas kami di Bali itu KMI Expo Pameran Ya kemarin itu Yang lolos dari Momadia Pontianak ini Ada dua kelompok Saya sama Kak Pratika Oke Ya jadi Kak Pratika itu Produknya ini Apa namanya itu Kayak mainan-mainan anak gitu Oke Iya nah terus Kita disana itu ada pameran Selama tiga hari Nah nanti Di salah satu hari tersebut Kami presentasikan produk kami Jadi jurinya itu Keliling ke Setiap Stand-stand pameran itu Nah terus disitu Kami mempresentasikannya Nah Alhamdulillahnya Belum menang sih Kak Belum menang kami disana Ya dapet pengalamannya ya Kalau ke Pratika tuh Apa dari psikologi ya Iya betul Dari psikologi Nah tahun kemarin ke Bali Tahun sekarang ke Jambi Iya betul Itu kayaknya Tidak pernah Berhenti gak sih Untuk ngejar mimpi Biar dapat Achievement gitu Iya betul Langsung Sibuk nyari info terus Nah untuk info sendiri Bener banget Kamu mention soal info Nah info itu Dapet dimana sih Kalau yang info P2MW itu Dari Pihak PKMA Dari Bu Selfie Terus kalau misalnya Yang AI ini Saya ketemunya Di Instagram Instagram Iya betul Karena kan Mereka itu punya Akun sendiri ya Gitu Oke Nah strategi Apa nih Yang Dapur Alifat Terapkan nih Sampai bisa Bawa Hadiah gitu Nominasi Yang pertama tuh Kami Pertama kami Lihat itu Lihat apa namanya Itu pesaing-pesaing kami dulu Kurangnya dimana sih Mereka itu Nah setelah melihat Apa namanya Potensi yang bisa kami ambil Kami Mutuskan di sosial media Oke Karena yang pertama itu Rata-rata pesaing tuh Sosial medianya tuh Termasuk kurang Oke Nah terus Kami disitu Terus bikin video-video Video-video yang Apa namanya itu Meningkatkan interaksi kami Sama pelanggan Terus kami Baguskan desainnya Terus Kami kasih info selengkap-lengkapnya Disitu Jadi pelanggan tertarik Untuk berlangganan di kami Nah waktu itu Strategi apa digunakan Maksudnya Ketika menjual Apa gimana Penjualan sih Ya lebih ke marketingnya Jadi di video-in gitu Ketika kalian jualan Kalau misalnya kayak Kalau misalnya ada yang pesan snack box Atau pesan Catering Nah itu kami Kasih son-son yang Apa namanya itu Yang berpotensi untuk FYP Lagi viral Iya betul Terus nanti Di captionnya itu kayak Relate gak sih Sama keadaan kalian Gitu-gitu Kamu bisa Ngunjungin kemana nih Untuk Dapur Alifah Kalau di Instagram itu At Dapur Alifah Underscore Pontianna Kalau di TikTok ada Kalau di TikTok ada juga Sama Sama namanya At Dapur Alifah Underscore Pontianna Boleh kalian kepo-kepoin Apa sih Base-nya dari Social Media mereka Gitu-gitu Gitu gak sih Jadi bisa jadi pembuktian nih Karena mereka bisa menang Ya kak Nah Sebagai Runner-up nih Dari pemenang Base Social Media nih Kan udah selesai nih Kegiatannya Nah apa sih Output dari Apa ya Output dari Hasil Dari menang tadi itu Outputnya tuh Alhamdulillah Kami jadi ini sih kak Jadi apa namanya Itu dapat Motivasi-motivasi Biar Apa namanya tuh Biar Oh ternyata tuh Cara jualannya si A Itu kayak gini loh Ternyata kalau misalnya Untuk mendapatkan Apa namanya tuh Interaksi pelanggan yang tinggi Itu kayak gini Jadi dapat Apa ya Dapat Pencerahan Dapat pencerahan Dari Apa namanya Dari teman-teman kan Yang disana juga Gitu Oke Nah Apa sih yang bisa Menjemput kalian itu Menang runner-up satu Apa yang membuat Menarik Kan Social Media udah ngerti lah Dari konten-konten Yang menarik Nah kalau runner-up satu Ini apa Sepertinya ya kak ya Sepertinya itu Dari Solusi yang kami Tawarkan Jadi kemarin tuh Kami ajukan Katering bekal anak Karena Melihat Banyak anak Indonesia itu Stunting ya Karena kan Banyak Apa namanya itu Banyak jajan Jajan dan di luar Yang mengandung MSG dan lain-lain Nah kami menawarkan Katering bekal anak Oke Ya Kistimewan kami itu Yang pertama Bisa Dapat konsultasi gizi Ya konsultasi gizi Terus Gratis pengantaran Nah terus Juga Dengan konseku-konsep yang lucu Jadi anak-anak tuh kan Kadang kalau misalnya Sayuran Tok-tok Cuma sayur doang Masih gak mau ya Apa sih Cuma warna hijau doang Jadi kami kasih Kasih perintilan-perintilan Yang kayak Bikin menarik Apalagi kalau misalnya Anak kecil tuh Satu aja temennya Bawa bekal yang menarik kan Kayak Ih mah aku juga mau dong Kayak gini ya gitu Jadi itu membuat inspirasi Iya Menjadi inspirasi Jadi latar belakangnya Kami kuatkan Jadi itu Apa Juri-juri tuh kayak Oh iya betul juga Ya gitu Nah untuk konsultasi gizi Tadi tuh apakah ada Orang yang khusus Atau gimana Ya kami ada Bekerja sama-sama Ahli gizi Di Pontianak Itu keren banget sih Itu kan artinya Membuka relasi ya Iya betul Gak hanya lomba yang ecek-ecek Tapi itu Udah Apa ya Profesional aja langsung Iya betul Ada ahli gizi Itu keren banget sih Nah Tadi kan udah P2MW Udah menang juga Di IA Interpretive Award Langkah apa Selanjutnya nih Yang akan dapur Alifa Lakuin di kedepannya Untuk yang Pertama Langkahnya tuh Dapur Alifa Mau ini sih kak Mau apa namanya tuh Mau Bikin Apa ya Bikin produk tuh Yang bisa Kami sebarkan ke seluruh Pontianak Seluruh Kalimantan Barat lah Misalnya Kayak Frozen Food Kan selama ini kan kami kan Cuman Catering Catering biasa kan kak Kalau catering kan Ya pasarnya paling kan Yang daerah Pontianak lah kan Gak bisa sampe yang seluruh Kalimantan Barat Atau yang seluruh Indonesia Nanti kami Bakal nyiptain Frozen Food Nah Frozen Foodnya itu Juga yang Kayak Nugget Homet Terus Kayak Apa namanya tuh Yang bisa Ibu-ibu tuh Makai produk kami tuh Ya apa Bikin anaknya tuh Jadi sehat Gitu Bergizi Tetap enak tapi Dan bergizi Iya betul Nah untuk sekarang Masih aktif gak Gak sih kayak Promosiin konten-kontennya Masih Masih ya Kalau di area kampus sendiri lah Udah ada gak sih Sedikit banyaknya yang order Karena Dapur Alifa nih Guys cukup Famous ya Kira-kira ini aku lihat Nah kemarin Nah juga tuh Pas ada kegiatan ya Dari ekonomi juga Mereka ada Pakai kotak Dapur Alifa Snackbox Nah kalau untuk Di kampus sendiri tuh gimana Kalau Kalau di kampus sendiri sih Alhamdulillah Udah banyak yang ini ya Yang mesen Snackbox Nah terus Rata-rata Mahasiswa juga Pesan paket sidang di kami Paket sidang Karena kami juga ada Paket sidang Paket seminar gitu Oke kalau misalnya Pengen teman-teman nih Pengen sidang Atau pengen seminar Bisa hubungin siapa? Bisa hubungin Dapur Alifa di 0895-2033-6530 Nah itu dia catat Itu harganya bisa miring kan? Biasa kalau misalnya Pengantaran tuh Ongkirnya kami kurangin Dari yang biasa Nah mungkin Ada nih Apa ya Inspirasi Kata-kata inspirasi lah Terakhir nih Untuk teman-teman Masih suai yang sedang Mungkin sedang mau Nganjuin proposentuk lomba Atau sedang menemukan Jati diri nih Mencari jati diri nih Boleh dong Alia Kasih tips dan trik Tips dan triknya tuh Yang pertama Sering Sering ini Apa namanya tuh Cari-cari info Biasanya tuh di Instagram tuh banyak ya Di Instagram tuh banyak Terus di Google juga Terus banyak penyakit relasi Karena Hampir 60% Info-info lomba Itu saya dapatnya dari teman Biasanya kayak gini Alia Eli ikut ini ya Eli ikut ini ya Nah terus Yang kedua Jangan takut Jangan takut nanti gak menang Jangan takut nanti Diremehin orang Jangan ya Coba-coba aja terus Karena kan Kalau misalnya takut tuh Bisa memperkerdilkan cita-cita ya Jadi yang awalnya tuh Pengennya Sampai Z Eh ternyata karena takut Nanti ya Nanti diomongin sama orang Kayak gini-gini Eh malah Jadi gak langkah apa-apa kan Gak dapat apa-apa Itu aja sih tips Dari saya Dan jangan lupa Terus beribadah Doa Dan kampus pasti support dong Support Support sekali Kampus untuk kegiatan-kegiatan Mahasiswa yang positif Iya betul Nah itu dia teman-teman Cerita yang menarik Dari Kak Alia Salah satu tim Dapur Alifu Yang memenangkan B.Sosial Media Dan Runner Up 1 Di Universitas Mumadiah Jambi Dalam ajang Entrepreneurship Award Tahun 2024 Bener nih Kata Kak Alia Jangan pernah Mengkerdilkan cita-cita Tetap semangat Dan jangan menyerah Siapa tahu Nanti kalian yang akan Duduk disini Menceritakan kisah kalian juga Sekian dari aku Jangan lupa untuk subscribe Youtube-nya Universitas Mumadiah Pontianak Dan follow instagram-nya UM Puan Tenak Official Kampus Universitas Mumadiah Pontianak Kampus Prestasi Bye See you next video Bye